hai 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 semuanya balik di channel YouTube aku aku ya Anipah video kali ini aku mau nge-vlog lagi jadi sekarang aku udah mulai sekolah gitu dan dua minggu ke depan aku akan praktek mikrobiologi jadi kalian ikutin aja ya keteruan aku praktek di rumah ya bentar-bentar sebelum mulai videonya aku minta dulu like dari kalian subscribe juga ke channel aku biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari aku cek belnya juga ya ya udah nggak usah banyak ceng-ceng-ceng lagi langsung aja ini vlogku yang ketiga hari pertama aku mau bikin ekoenzim jadi bahan-bahannya tuh gampang-bangan sama didapat kayak sampah kulit buah gula jawa sama air aja bikinnya juga gampang banget perbandingan antara kulit buah gula jawa sama air itu juga banding satu banding 10 nah disini kulit buahnya aku pakai kulit buah papaya aku timbang 150 gram jadi nanti gula jawanya itu cuma 50 gram dan nanti airnya 500 Bismillah jadi selama praktikum itu aku harus nge-video gengs dari tutorial lagi tuh sambil jelasin dan harus kelihatan mukanya jadi aku kayak bingung banget aku nggak bisa kelihatan mukanya jadinya kayak gini deh videonya terus nih masukin buah papayanya itu juga agak rempong ya jadikan itu jemek-jemek gitu loh lembek dan masukin masukin harus kayak nih pelan-pelan satu-satu lama banget abis itu tinggal masukin gula jawa yang udah dicairin di 500 mili air gitu doang habis itu dikocok dan ditutup selesai terus nanti pengamatan selama dua minggu benernya Eko enzim ini bisa dipakai setelah fermentasi tiga bulan tapi karena praktek jadi diamatinnya cuma dua minggu aja jangan lupa kasih label biar nggak ketuker sama praktek lainnya ini dia Eko enzim hari pertama ternyata folioku habis gengs jadi aku mau ke fotokopian dulu beli folio buat tempat ngerjain laporan gengs aku kira praktek hari ini cuma satu karena at modoku tuh kalau nggak di-replace nggak ada notifnya gitu loh ternyata dari jam 12 tadi tuh ada tugas gitu loh gengs kita harus buat tempe ya sekarang aku mau beli kedelai dulu abis itu aku mau beli tempe oke sekarang jam setengah empatan aku baru bisa nyari kedelai karena tadi abis ada pesenan aku harus ngurusin dulu sekarang sebenarnya tinggal nyari kedelai sama ragi aja cuma raginya susah banget aku harus nyari ke banyak-banyak tukang sayur dan akhirnya aku nggak dapet gengs tetep aja nggak dapet untung aja hari ini nggak perlu pakai lagi dulu dan temenku ada yang suka rela memberikannya kepada aku jadi aku cuma perlu cari kedelai aja kedelai yang udah dibeli tadi ditimbang 500 gram habis itu aku cuci sekalian ngilangin kayak kontaminan-kontaminan kayak jagungnya tadi terus beberapa kulit arinya juga ada yang keangkat gitu jadi aku aku pisahin sekalian makin lama makin bingung kalau harus kelihatan mukanya bingung gitu loh gengs antara muka atau praktek jadi aku lebih pentingin prakteknya aja pas aku nyari-nyari untung masih ada jagung nih absen muka dulu nah selanjutnya kedelai tadi diganti airnya terus direbus 30 menit ya kulit apa tuh terus direbus 30 menit kalau udah kedelai direndam selama 20 jam jadi prakteknya lanjut besok lagi kata siapa sudah berakhir editing video dulu gengs jadi tiap praktikum harus di video bikin laporan mantap hari kedua diawali dengan pengamatan ekoenzim yang kemarin selain pengamatan fisik aku juga pengamatan baunya gengs nih baunya asli-asli pepaya gimana gitu BTW kalian mau tahu nggak suasana asli aku pengamatan ini dia aslinya berisik Oke guys kali ini aku mau bikin jadi hari ini mau bikin mikroorganisme lokal ini dari kulit buah aja terus butuh botol sama corong corong nanti buat bantuin masukin air gitu itu butuh nasi basi sama gula jawa aja sih gitu simple cara bikinnya gampang banget tadi kulit buah setengahnya itu dimasukin habis itu nasi basi tiga sendok bis itu dimasukin gula jawa yang udah dicairin ini aku manual karena beberapa ada gula jawa yang belum mencair gitu loh jadi satu-satu kalau udah sisa kulit buahnya tadi dimasukin aja bis itu nanti tinggal dimasukin air beras udah gitu aja sih sebenarnya simpel oke terakhir tinggal disimpan aja di tempat hangat kalau aku sih di samping kulkas aja next kita ngelanjutin praktek tempe yang kemarin ini kedelainya udah aku tiriskan aku kira ini ya udah bening-bening gini aku kira kulit arinya tuh udah terkelupas gitu loh jadi ntar aku nggak perlu eh bentar-bentar udah jagung aku kira kulit arinya tuh udah nggak ada jadi aku nggak perlu repot-repot dan ternyata titik-titiknya itu adalah kulit ari gengs aduh aduh gimana ya nintar adil aku ada tugas nih geng sekarang aku lagi ada deadline laporan jam 6 dan sekarang jam 4 ini tugasku menguliti kedela Hai semangat Oke semangat murah lah ini mau kita guys 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 sekarang udah mau jam 6 belum selesai Kalau udah kedelainya ini Didinginin di atas nampan Habis itu dikasih ragi Dan langsung aja dikemas Disini kebetulan aku punya Sealer jadi sekalian aku Press pake sealer Terakhir plastiknya tinggal Ditusuk-tusuk aja gitu genks Hari kedua selesai Tempe tinggal di inkubasi aja Abis ini tinggal edit video Hari ketiga lanjut pengamatan lagi Kalau ini ditambah yang mall nih Habis itu juga yang ekoenzim Tetap diamati Muncul putih-putih itu loh genks Hari ini cukup singkat genks Pagi tadi habis ulangan terus siangnya ini Bikin yogurt Aku baru sempet sore sih Nah ini diserilin dulu Alat-alat yang mau dipake 500 ml susu full cream Dipanasin sampe hampir mendidih Hampir mendidih loh ya Nggak sampe mendidih Terus kadang-kadang di aduk-aduk gitu Juga boleh Abis itu dimatiin Terus dibiarin aja Sampe sunyanya sangat-sangat kuku Baru ditambahin yogurt yang plain Disini untuk 500 ml Aku tambahin 2 sendok yogurt plain Abis itu ntar tinggal diaduk-aduk aja gitu loh Sampai kecampur Terakhir masukin aja ke dalam termos Kalau kalian nggak punya alat pembuat yogurt Kayak aku Biar tetep hangat Terus ditutup Disimpan di tempat hangat Untuk inkubasi selama 12 jam aja Artinya besok baru kita cek lagi Selamat pagi dunia Tempeku udah jadi gengs Liat Gemes banget Udah kayak tempe-tempe ala-ala jualan gitu nggak sih Tuh padet banget keliatannya Tapi nggak yang sampe sesek gitu kok Ih bagus ya gengs Mau menci diri sendiri Sekarang kita tes kekompakan dari tempenya dulu ya Kompak tuh artinya pokoknya nggak ada kedula yang jatuh-jatuh gitu loh Kalau abis ngiris tempe tuh Kita lihat penyaku kompak nggak gengs Lapti Kalian bangga nggak sama aku? Boy beauty vlogger bisa bikin tempe Rata banget kayak muka artis Sembari nunggu tempenya digoreng adik aku Aku mau buka yogurtnya yang kemarin Karena kemarin itu jam 9 malam Maka aku buka ini jam 9 pagi Kita bauin Bau yogurt Langsung dituang aja Wah ini udah kayak minuman yogurt gitu nggak sih Aku emang bikinnya bukan resep yang kental kok gengs Jadi emang yang kayak yogurt drink gitu Ini hasil yogurtnya setelah aku saring Ternyata agak encer gitu ya gengs Sedih tapi nggak apa-pelah Yang penting rasanya oke Dan nggak apa-pelah agak cair ya kan Tempe-tempe ku tercinta Udah mateng gengs Gimana? Bagus kan fisiknya? Ya ampun warnanya cakep juga Berhasil gengs Kita cobain yuk Ini kita coba Gigitan pertama Enak Tapi Sebentar Ini aku mikir beneran loh gengs Kayak Rasanya tuh tetep ada bedanya gitu loh Dari tempe-tempe yang dijual Tapi tetep enak Tetep khas tempe Tapi tuh Ya nggak kayak yang dijual lah Ya namanya juga humit ya kan Yang penting tempe aku jadi Setelah pengamatan-pengamatan sama bikin video gitu gengs Sekarang saatnya aku bikin sauerkraut Kalian buat yang nggak tau Sauerkraut itu makanan khas Jerman Jadi dia sebenernya terbuat dari kubis sama garma aja gitu loh Kubisnya dipengmentasi oleh bakteri asam laktat gitu gengs Cara bikinnya gampang banget Tortel yang udah dicuci tadi Dikupas Terus nanti diiris-iris Seukuran apa ya namanya Batang korek ya Habis itu Kalau kubisnya tinggal dirajang aja Kayak tipis-tipis gitu Kayak soto gengs Sayangnya ada klip yang nggak kerekor Jadi tadi kubisnya udah dirajang Sama wortelnya itu Dimasukin ke wadah itu Dikasih garam Habis itu diremes-remes sampai layu Kayak yang itu Habis itu ditutup Kayak tadi didiemin 30 menit Nah nanti bakalan keluar air gitu loh gengs Next masukin semua aja Kopis sama wortelnya Dan juga sama airnya gengs Airnya juga dimasukin ya Semuanya Pokoknya semuanya dimasukin ke dalam Topless kaca oke Wortel dan kopis harus terendam sama airnya Jadi nggak boleh kayak gini ya gengs Kalian nanti harus teken-teken dulu Sampai airnya ngerendam Nah terakhir itu tutup aja pake kain Habis itu dikaret double biar kenceng Setelah itu tinggal disimpan di tempat aman aja Selama 6 hari sih kalau resepnya Good morning everyone Hari ini libur Kita pengamatan aja Mikroorganisme lokal yang ini Sama ecoenzim yang pepaya itu Ini airnya makin kuning ya gengs Dari yang pertama kali bikin Bawahnya juga agak hitam Terus habis itu kita cek gas aja ya gengs Apakah hari ini ada Karena kemarin-kemarin yang ini tuh Gasnya dikit banget Hai Ada gengs Lumayan banyak Dengarkan Next selanjutnya Ecoenzim nih Di atasnya masih ada putih-putih Setelah itu Larutannya makin garu Sekarang kita cek gasnya aja ya Jadi sekarang Mari kita buka Apakah ada gas Menurut saya ada Karena sudah sangat mengembang Praktek Praktekku Praktekku Oke hari ke-6 Hari Sabtu Ini hari libur Jadi aku pake buat filming sama temenku Buat video baru youtube aku Kalian yang penasaran Stay tuned aja Oh iya Untuk vlog ini ada part 2 nya Pokoknya kalian tunggu aja ya Tunggu aja Tunggu aja Liat preview nya dulu Tunggu aja Tahnsi Terima kasih telah menonton!